Pontianak Kulineri Profesional Indonesia atau yang disingkat PCPI, Rabu malam menggelar monthly gathering members PCPI di Hotel Borneo Jalan Merdeka Pontianak. Ketua PCPI Kalbar, Seb Ajis Surya Laksana mengatakan, acara ini dilakukan setiap bulan sekali dengan tema dan lokasi yang berbeda. Untuk kali ini, tema yang diangkat yakni edukasi cara memotong bahan dasar untuk memasak, dengan pendemonya yakni Seb Hadi Purwanto. Dirinya pun menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membagi ilmu melalui edukasi yang dilaksanakan kepada peserta, mulai dari memotong, menata, dan menyajikan makanan. Tujuan utamanya untuk membagi ilmu, jadi kita akan, apa, disini kita edukasi, edukasi itu untuk membagi ilmu, cara-cara memotong, cara-cara menghias makanan, cara-cara kita disini tujuannya membagi ilmu ke members dan kalangan yang lain yang mau datang, silakan. Selanjutnya lagi, selamat-selamat, kita ada waktu bebas bagi beberapa saat sebelum penutupan. Harapannya biar di Pontianak ini khususnya Kalimantan Barat tidak disini dengan orang-orang dari luar Pontianak, jadi kebanyakan sep-sep dari luar Pontianak, jadi di Kalimantan Barat. Jadi tujuannya PCPU ini untuk menjadikan anak-anak daerah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, apa, di negeri, di daerahnya sendiri kayak gitu. Acara ini merupakan acara bulanan yang digelar PCPI Kalbar sebagai wadah silaturahmi para sep asal Kalimantan Barat. Sep Ajis menyatakan komitmennya, organisasinya ini sebagai tempat untuk menciptakan sep profesional asli kota Pontianak, karena menurutnya selama ini restoran dan hotel di Kalimantan Barat banyak yang berasal dari luar Kalimantan Barat, sehingga tujuan PCPI ini untuk menjadikan anak daerah sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri. Ulipon TV memberi tekan.